Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini masih bersama saya Bambang Surebno Untuk belajar bersama berbagi ilmu Dengan sederhana semoga dapat bermanfaat Kami mohon untuk subscribe, like, dan share Dan bunyikan lonceng sebagai tanda notifikasi Setiap ada youtube baru akan terbagikan Di akun kita Bambang Surebno Semoga dapat bermanfaat Dengan bismillahirrahmanirrahim Semoga dapat sebagai amal ibadah Kegiatan tutorial kita pada kesempatan kali ini yaitu Dengan materi cara praktis membuat kegiatan Ramadan dengan online Ini kita gunakan karena kita situasinya dalam menghadapi COVID-19 Semuanya harap bekerja, belajar dari rumah Untuk itu dengan membuat kegiatan Ramadan dengan online Bisa membantu anak-anak untuk mengaktifkan kembali kegiatannya Dan guru bisa mengontrol dari rumah Kegiatan ini kita gunakan untuk menghadapi bulan Ramadan ini Supaya dapat dilaksanakan dengan kusuk Meski dalam kondisi yang seperti ini Membuat kegiatan Ramadan dengan online Dan kita menggunakan Google Chrome lewat Google Drive Yang tentunya di Drive kita sendiri Sederhana semoga bermanfaat Itu yang kita gunakan sebagai acuan Bahwa kita bekerja untuk beribadah Mari kita ikuti Cara praktis membuat kegiatan Ramadan dengan online Seperti biasa kita membuka Google Chrome Kemudian kita masuk ke Drive Nanti kita akan menambah di sini Untuk membuat Kita ambil Google Formulir Yang ambil formulir kosong Setelah terbuka seperti ini Formulir masih kosong Formulir kita tuliskan judul Kegiatan Ramadan Kelas Ya karena berkelas 6 Jadi kegiatan Ramadan kelas 6 Kemudian kita copy Sebagai File nya Deskripsi kita tuliskan Kegiatan Ibadah Di rumah Selama Bulan Ramadan Jadi kita tulis Deskripsi nya Kegiatan Ibadah Di rumah Selama bulan Ramadan Kita tuliskan Identitasnya Yaitu Nama Nama Kelas 6 Supaya Mempermudah Kita beri pilihan Saja Yaitu Dropdown Kita ambil Dari File Kita Kopikan Dari File Yang sudah Ada Di Data kita Kelas 6 Kita buka Dokumen Kita Kita cari File Nama Ini File Nama Kelas 6 Kita Kopikan Saja Sebanyak 24 Kita Masukkan Di Opsi 1 Kemudian Kita paste Ya Ini Sudah 24 Siswa Kita Mulai Dari Absen 1 Sampai Absen 24 Sudah Tertulis Sehingga Kita Tidak Usah Mengetik Yang kedua Kita Tambahkan Selain Nama Kita Tuliskan Tanggal Yaitu Selama Bulan Pasah Ada 30 Tanggal Kalendernya Juga Demikian Kita Ambil Dropdown Terus Kita Kopikan Kita Membuka Excel Kita Nulis Angka 1 2 Sampai Angka 30 Kemudian Kita Kopi Dan Di Opsi 1 Kita Pasteur Ini Kalendernya Sudah Ada Tanggal 1 Sampai Tanggal 30 Sementara Kita Lihat Ini Nama Memilih Sesuai Namanya Sendiri Sendiri Tanggal Yang Juga Tanggal Tinggal Memilih Kemudian Kita Lanjutkan Setelah Nama Dan Tanggal Pelaksanaan Kita Pisahkan Kegiatan Bagian Kedua Belajar Bersama Berbagi Ilmu Dengan Channel Bambang Suribno Dengan Sederhana Semoga Bermanfaat Kita Selalu Beramal Dalam Memberikan Tolabul Ilmi Tak Lupa Berikan Subscribe Like Dan Share Terima Kasih Bagian Kedua Ini Kita Tuliskan Tentang Kegiatan Sholat Yaitu Sholat Wajib Sholat Wajib Yang Harus Diisi Ada Lima Maka Kita Tuliskan Urutan Sholat Kita Tulis Satu Persatu Yang Pertama Adalah Sholat Subuh Melaksanakan Atau Tidak Maka Ditulis Jika Melaksanakan Tulis Ya Jika Tidak Ditulis Tidak Tidak Kemudian Kita Tambahkan Lagi Untuk Sholat Wajib Zuhur Opsinya Juga Sama Jika Jika Melaksanakan Ditulis Ya Jika Tidak Maka Tulis Tidak Tinggal Memilih Kita Copy Lagi Asar Opsinya Sama Ya Dan Tidak Kemudian Kita Copy Lagi Maghrib Yang Terakhir Isa Karena Ini Merupakan Jawaban Yang Wajib Dijawab Anak Maka Kita Atur Semua Pertanyaan Ini Wajib Diisi Duhur Juga Wajib Diisi Asar Asar Juga Wajib Diisi Maghrib Juga Wajib Diisi Isak Juga Wajib Diisi Nama Tanggal Untuk Mencoba Kita Lihat Ini Yang Kedua Sudah Tertulis Semuanya Nama Nama Juga Wajib Diisi Tinggal Memilih Termasuk Tanggalnya Juga Tanggal Juga Wajib Diisi Ya Sekarang Kegiatan Yang Ketiga Setelah Sholat Kegiatan Yang Ketiga Adalah Sholat Sunnah Sholat Sunnah Terdiri Dari Sholat Traweh Dan Sholat Duhah Dan Sholat Malam Maaf Ini Sholat Teraweh Kita Ganti Sholat Sunnah Jadi Ini Untuk Bagian Perintahnya Adalah Sholat Sunnah Maka Kita Tambahkan Terdiri Dari Apa Saja Sholat Sunnah Itu Yang Pertama Adalah Sholat Tarweh Opsinya Sama Melaksanakan Berarti Iya Tidak Melaksanakan Berarti Tidak Sederhana Saja Menulisnya Kita Copy Sholat 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 kedua Sholat 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 KOPI Yang ketiga Sholat Sholat Malam Jadi sudah ada kegiatan sholat wajib Sholat sunnah Maka yang kegiatan yang ketiga Kita Buat yang ketiga Yaitu Membaca Al-Quran Kita tulis disini Untuk kegiatan Yang ketiga Membaca Al-Quran Kegiatan Kegiatan membaca Al-Quran adalah Apa yang sudah kita baca Itu kita tulis Nama Surat Dan Dan ini bukan milan gada Tapi adalah jawaban singkat Jadi kita tuliskan Setiap harinya Kita tuliskan Nama suratnya Apa Ini adalah Membuat Kegiatan Ramadan digital Untuk menghadapi COVID-19 ini Anak-anak di rumah Kegiatan Ramadan bisa terkontrol Dengan Digital Mudah dalam pelaksanaannya Sehingga guru di rumah bisa Mengontrolnya Kemudian Kemudian Untuk Kegiatan ini Supaya bisa Ke peserta didik Kita melihat dulu Disini Kita Perhatikan Bagaimana hasilnya Ini hasil tampilan Untuk Kegiatan Ramadan Dan kelas 6 Kemudian Kita atur Seperti gambar roda Ini Ini untuk Menyetting Kemudian Ini umum Edit Setelah mengirim Berarti anak Titik kita Nanti bisa Mengerti kembali Kemudian Presentasinya Ini Tampilkan Satu progres Kalau sudah itu Kita Simpan Dengan demikian Maka kita Akan Menampilkan Pula Bahwa Ini nanti Langsung bisa Kita lihat Hasilnya Berupa Di Set Google Set Ini nanti Tampilannya seperti ini Bagi Anak-anak kita Yang sudah Mengerjakan Kemudian Untuk Men-share ke Anak-anak Ini kita Kirim Kita kirim Dengan Kegiatan Romantin Plus Tadi Kemudian Ini ada Gemerante Ini kita Tautan Inilah Nanti yang kita Share Ke Beserta Didik Ini kita Salin Kita Salin Kemudian Kita Perbandek Seperti Biasa Kita Mendikannya Dengan Bitly Ini Setelah Setampil Seperti ini Kemudian Kita Klik Kreatif Klik Kreatif Kemudian Kita Taruh Disini Dipastikan Link yang Panjang Ini Akan Menjadi Pendek Seperti Ini Gitu Maka Link Siap Di Share Ke Orang Yang Ingin Kita Sampaikan Terutama Anak Didik Kita Gitu Demikian Yang Bisa Disampaikan Pada Kesempatan Tutorial Kali Ini Terima Kasih Telah Bersama Bersama Dengan Saya Untuk Belajar Bersama Berbagai Ilmu Telah Mengikuti Tutorial Kali Ini Semoga Dapat Bermanfaat Sederhana Semoga Bermanfaat Itu Yang Selalu Kita Angkat Semoga Dapat Sebagai Amal Ibadah Terima Kasih Atas Subscribe Like Dan Share Dengan Akun Bambang Sripno Mengucapkan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh